Perayawan Lembah Wilis Jilid 42. Akan tetapi ia sama sekali melarang mereka mengganggu pedusunan. Semua rakyat adalah calon rakyatku, mulai sekarang mereka harus diberi pengertian bahwa di Wilis terdapat kerajaan Wilis yang jaya dan yang membutuhkan bantuan-bantuan rakyat sebagai pasukan-pasukan Wilis. Dua hari kemudian, setelah mereka tiba di kaki gunung Wilis, rombongan 15 orang yang dipimpin retna Wilis ini bertemu dengan prajurit pelarian lain dari jenggala yang berjumlah lima puluhan orang, dikepalai oleh seorang bekas perwira yang ikut melarikan diri. Perwira ini bertubuh tinggi besar, dan sepasang matanya amat menakutkan, lebar dan agaknya tak pernah berkedip, melotot terus seperti mati orang yang selalu marah. Heh, kalian juga berteliaran sampai di sini laki-laki bermata lebar itu menegur bekas anak buahnya. Dan kalian mendapatkan seorang darah begini hebat? Berikan kepadaku dan kalian lebih baik menggabung dengan pasukanku, kami hendak menyerbu Wilis dan menduduki puncak itu untuk menjadi markas kita, Matthew yang melotot itu memandang retna Wilis penuh gairah. Eh, ahaha. Kakang Barun, jangan bicara begitu, beliau ini adalah junjungan dan pemimpin kami. Gusti Putri Retna Wilis. Lebih baik Andika semua menyerah dan menjadi anak buah Wilis, menyembah pemimpin kami yang sakti mandraguna ini, huahahaha. Apakah kalian sudah gelasemua? Aku menyembah darah ini. Hehehe, minggirlah biarku tangkap dia dan menjadi kekasihku. Barun sudah melangkah maju akan tetapi retna Wilis membentak. Berhenti bentakan darah ini mengandung wibawa mujijat sehingga Barun tersentak kaget, tidak dapat melangkah maju lagi. Akan tetapi dasar dia seorang yang telah menganggap diri sendiri amat dikdaya, hanya sebentar ia terkejut dan tertawa lagi. Haha, engka sungguh denok akan tetapi galak. Aku senang akan darah yang penuh semangat sepertimu, manis. Namamu Retna Wilis? Aduh, terhadap aku jangan galak, bocah hayu, Barun dan semua anak buahmu, lekas kalian berlutut menyembah aku. Akulah calon ratu di Wilis dan calon ratu kerajaan besar yang menaklukan seluruh kerajaan. Menyembahlah sebelum terlambat, karena sekali aku bergerak, engkau dan teman-temanmu yang melawanku akan mampus. Sambil berkata demikian, ibu jari kaki Retna Wilis mencokel tanah dan segumpal tanah campur pasir melayang ke atas, disambarnya dengan tangan kanan. Akan tetapi Barun menoleh ke belakang, memandang kawan-kawannya dan tertawalah laki ini bergelak-gelak. Teman-temannya juga karena selama hidup mereka sekali ini melihat dan mendengar seorang gadis remaja mengeluarkan ancaman seperti itu. Hahaha, engka sungguh lucu sekali. Hayo, kawan-kawan, kita maju dan melihat apa yang akan dilakukan darah jelita ini sesungguhnya, biarpun hatinya tidak percaya dan tidak takut akan ancaman Retna Wilis. Namun bertemu pandang dengan darah itu mendatangkan sesuatu yang menyeramkan hatinya, maka Barun mengajak teman-temannya maju bersama. Ada tujuh orang yang dengan penuh gairah meloncat maju mendampingi Barun, siap untuk menangkap darah yang cantik itu. Delapan orang itu lalu menghampiri Retna Wilis di tiga muka menyeringai. Hehehe, hayo engkau akan dapat berbuat apa, bocah kewek Barun mengejek, hatinya besar karena ada tujuh orang yang pembantunya mendampinginya. Jarak antara delapan orang itu dengan Retna Wilis masih ada empat meter, dan Retna Wilis yang ingin mendapatkan anak buah sebanyaknya itu membentak lagi, berlututlah sebelum terlambat. Namun, tentu saja delapan orang laki-laki tinggi besar itu tidak suka mentaati perintah ini dan mereka tetap melangkah maju. Mampuslah kalau begitu Retna Wilis mengayun tangannya dan sinar hitam ke arah delapan orang itu. Itulah tanah pasir yang dicongkel ibu jari kakinya tadi dan biarpun hanya pasir dan tanah biasa, namun berada di tangan Retna Wilis berubahlah menjadi senjata yang amat dasyat mengerikan karena dia mempergunakan aji pasir sakti. Begitu sinar-sinar hitam itu menyambar, delapan orang itu menjerit-jerit dan roboh bergulingan, berkelojotan seperti cacing-cacing terkena abu papas karena muka mereka telah ditembusi pasir-pasir halus itu sampai masuk ke dalam otak. Sisa anak buah barun terbelalak dan bercat sekali. Barulah mereka kini percaya bahwa gadis remaja ini amatlah sakti. Seketika kecut dan takutlah hati mereka dan cepat-cepat mereka menjatuhkan diri berlutut dan menyembah-nyembah minta ampun. Retna Wilis tersenyum, senyum dingin yang menyeramkan, kemudian berkata, Akulah Gusti Putri Retna Wilis, perawan lembah Wilis yang tidak suka dibantah. Siapa lagi yang sudah bosan hidup kini semua orang, termasuk lima belas orang pengikutnya tadi, berlutut semua dan tidak berani berkutik. Baru sekali ini selama hidup mereka, orang-orang kasar ini benar-benar kagum, tunduk dan takut, juga merasa bangga bahwa mereka dapat menghambakan diri kepada seorang yang sesakti ini. Dengan seorang pemimpin seperti darah ini, mereka percaya akan dapat menaklukan seluruh kerajaan. Beramai-ramai mereka menyembah, hamba sekalian taat akan segala perintah Gusti Putri demikian mereka berkata. Dari tempat, yang agak jauh, ada seorang laki-laki yang bersembunyi di atas pohon dan menyaksikan semua peristiwa ia memandang dengan rata terbelalak, dan melihat sepak terjang Retna Wilis ketika membunuh delapan orang itu. Ia bergidik dan menggumam, hebat, hebat, selama hidupku baru sekali ini menyaksikan seorang darah remaja sehebat itu. Ah, kiranya endang pati broto sendiri tidaklah sehebat itu kepandainya. Barun memiliki kesaktian lumayan, akan tetapi dengan tujuh orang kawannya terbunuh hanya oleh sambitan tanah pasir laki-laki ini diam-diam menjadi kagum sekali dan juga jerih, padahal dia bukanlah seorang laki-laki biasa. Sama sekali bukan. Dia adalah seorang yang memiliki kedikdayaan, bahkan dapat disebut seorang yang sakti mandraguna karena dia ini bukan lain adalah bekas patih jenggala, ki patih warutama yang dahulu bernama Raden Sindupati. Ah, tidak salah. Tentu dia ini yang dahulu diambil murid Nini Bumi Garba. Dan dia adalah putri endang pati broto Sindupati, sebaiknya kini kita menyebutnya Sindupati karena nama warutama dahulu pun hanya nama samarannya saja, menarik napas panjang. Dia tidak berani memperlihatkan diri karena biarpun gadis itu murid Nini Bumi Garba, akan tetapi karena putri endang pati broto, dia tidak tahu bagaimana sikap gadis itu kalau melihatnya. Akan tetapi, apakah gadis itu tahu kalau dia musuh endang pati broto? Ia memperkosa endang pati broto dan ia tidak percaya bahwa endang pati broto mau menceritakan aib yang dideritanya itu kepada orang lain, kepada putrinya sekalipun. Betapapun juga, dia harus berhati-hati dan tidak berani memperlihatkan diri. Setelah Retna Willis mengajak anak buahnya pergi mendaki gunung Willis, Sindupati hanya mengikuti mereka dari jarak yang jauh dan cukup aman. Pria yang cerdik ini segera mencari akal dan karena Retna Willis yang membawa pasukan itu melakukan perjalanan lambat, ia mengerahkan kesaktiannya dan lari mendahului rombongan itu untuk mendaki puncak Willis. Mudah saja bagi Sindupati untuk mencari keterangan dan betapa girang hatinya bahwa endang pati broto kini tidak berada lagi di Willis. Tadinya ketika ia melihat munculnya endang pati broto di kota Raja Jenggala, ia mengira wanita itu masih memimpin pondok Willis. Akan tetapi setelah menyelidiki di puncak Willis, ia mendapatkan berita yang amat mengirangkan hatinya, yaitu bahwa Willis telah lama ditinggalkan wanita yang ditakutinya itu dan kini bahkan telah dipimpin oleh seorang Raja Baru, yang telah menaklukan ketiga orang tokoh Willis yang dulu menjadi pembantu-pembantu utama endang pati broto, yaitu Liman Willis, Lembu Willis dan Nogo Willis. Kepala atau Raja Baru ini adalah seorang manusia bertubuh raksasa yang bernama Ki Walangkoro, yang kabarnya amat dikdaya dan ditakuti semua anak buah Willis. Kalau dulu di bawah pimpinan endang pati broto di situ berdiri pada pokan Willis dan para anak buahnya disebut Satria-Satria Willis, kini keadaan mereka berubah sama sekali dan kembali mereka menjadi gerombolan Willis yang ditakuti penduduk di sekitar gunung Willis. Mendengar berita ini, Sindu Pati cepat membuat persiapan-persiapan. Demikianlah, ketika Retna Willis dan 50 orang lebih anak buahnya mendaki sampai di lereng Willis, tiba-tiba perjalanan mereka dihadang oleh seorang pria yang tampan dan gagah dan biarpun usianya sudah 50 tahun, namun masih tampan ganteng dan menarik. Baik bentuk rambutnya, tarikan mukanya, dan pakaiannya, semua tidak ada bekas-bekasnya bahwa pria ini adalah bekas patih di jenggala. Kini Sindu Pati telah berubah menjadi seorang yang sikapnya seperti seorang pertapa, halus gerak-geriknya, tenang pandang matanya. Bahkan lima puluhan orang pengikut Retna Willis itu tidak ada yang mengenalnya, ketika pria itu berdiri menghadang dengan sikap tenang. Melihat keadaan dan sikap pria ini, Retna Willis yang dapat mengenal orang pandai, melarang anak buahnya turun tangan dan dia sendiri yang melangkah, maju paling depan, memandang pria itu penuh perhatian lalu berkata, siapakah Handika dan ada keperluan apakah Handika menghadang perjalanan kami. Sindu Pati mengambil sikap seperti orang tercengang dan keheranan, lalu berkata, suaranya halus, duhai putri remaja yang mempunyai wibawa dan sinar kesaktian, adakah Handika yang memimpin rombongan orang-orang gagah ini senang hati. Retna Willis mendengar ucapan yang halus dan penuh hormat ini ia memandang dengan penuh perhatian, kemudian menjawab, sungguh tepat ucapan paman yang awas pandingal. Saya putri Retna Willis yang memimpin pasukan ini, hendak menghadapi Bunda Endang Pati Broto yang menjadi ketua padepokan Willis. Siapakah Andika, paman mendengar ini sindu pati cepat membungkuk dan menyembah dengan hormat. Duhseng putri, kiranya paduka adalah putri ketua padepokan Willis. Pantas saja menyinarkan cahaya cemerlang, cahaya kesaktian yang menakjubkan. Saya bernama Adi Wijaya, seorang pertapa biasa yang bertapa di Pagunungan Seribu. Telah beberapa pekan saya datang ke Willis dengan maksud mengunjungi padepokan Willis yang amat terkenal, untuk mengaturkan sembelah hormat kepada ketua Willis yang sakti mandraguna dan bijaksana, serta menawarkan bantuan tenaga saya yang tidak seberapa ini untuk peri kemanusiaan. Siapa kira, sampai di sini saya merasa kecewa sekali karena tidak dapat berjumpa dengan Ibunda yang mulia, bahkan menyaksikan kenyataan yang amat tidak menyenangkan hati, Retna Willis mengerutkan alisnya. Ah paman Adi Wijaya, apakah yang terjadi? Kemanakah perginya Ibuku dan siapa kini yang berada di puncak? Saya mendengar bahwa telah lama sekali Ibunda meninggalkan Willis dan semenjak itu, kekuasaan padepokan Willis berada di tangan ketiga orang gagah liman Willis dan dua orang adiknya, ah, ketiga paman Willis masih berada di puncak? Syukurlah akan tetapi, Seng Puteri, ternyata keadaan tidaklah begitu menyenangkan seperti yang paduka kira. Kini puncak telah dikuasai oleh seorang ketua baru, dan padepokan Willis telah berubah menjadi gerombolan Willis apa? Siapa yang berkuasa di sana? Ketiga orang gagah Willis telah ditundukkan oleh seorang tokoh jahat yang bernama Ki Walangkoro, seorang tokoh hitam yang kabarnya datang dari Madura, apa? Si keparat Retna Willis menoleh ke belakang dan berkata kepada anak buahnya, bersiaplah kalian membuktikan kesetiaan kalian kepada aku. Kita serbu puncak Willis hamba siap, Gusti Puteri teriakan-teriakan ini terdengar dari mulut para bekas prajurit jengdala sehingga hati sinduk pati yang kini berganti nama Adi Wijaya menjadi makin kagum. Puteri remaja ini benar-benar hebat, pikirnya. Tidak saja memiliki kesaktian yang mengerikan, juga amat berwibawa. Saya pun siap membantu paduka, Gusti Puteri, katanya hormat. Berseri wajah Retna Willis. Bagus, Paman Adi Wijaya. Aku gerang sekali menerima bantuanmu, dan percayalah, engkau tidak akan rugi menghambakan diri kepadaku. Kelak aku akan menaklukan seluruh kerajaan dan kalau Wandika memang benar setia dan berjasa, aku tidak akan melupakan bantuan-bantuanmu. Hamba dapat melihat seorang yang sakti dan pandai, Gusti Puteri, dan hamba akan mempertaruhkan jiwa raga hamba untuk membela paduka. Bagus. Hayo kita mendaki terus sebagai jawaban ucapan Retna Willis yang penuh semangat ini. Terdengarlah sorak-sorai 50 orang anak buahnya itu dan tiba-tiba terdengar sorakan jawaban yang bergemuruh dari atas. Retna Willis mengangkat tangan mencegah anak buahnya bergerak maju dan sambil bertolak pinggang darah perkasa ini memandang ke depan. Adi Wijaya cepat menghampiri Retna Willis dan berdiri di sebelah kanannya, juga memandang ke depan. Pasukan yang turun dari atas puncak itu jumlahnya 100 orang lebih, dipimpin oleh seorang kakek tinggi besar seperti raksasa. Sangat besar dan tinggi tubuh kakek ini sehingga tiga orang tokoh Willis, yaitu liman Willis dan dua orang adiknya yang termasuk orang-orang tinggi besar kelihatan kecil, hanya setinggi pundak kakek itu. Rombongan ini bersorak gembira ketika melihat ada rombongan lain yang mereka anggap sebagai calon-calon korban yang tentu akan dapat dipertelip pakaian dan senjatanya, apalagi melihat ada seorang gadis remaja cantik sekali berada di antara mereka. Akan tetapi tiba-tiba mereka itu berhenti ketika terdengar gadis remaja itu mengeluarkan suara yang amat nyaring dan membuat jantung mereka bergetar, Hai para Satria Willis! Beginikah kalian menyambut Gusti Putri kalian? Paman liman Willis, lembu Willis dan nogo Willis, apakah metu kalian sudah lamur sehingga tidak mengenal aku liman Willis dan kedua adiknya, juga para bekas anak buah hendang pati broto, memandang dengan metu, terbelalak. Anak tetapi anak buah-anak buah baru yang tadinya merupakan anak buah kiwalangkoro yang kini digabungkan dengan anak buah Willis, tertawa bergelak. Waduh, perawan remaja yang genit dan galak ada pun kiwalangkoro yang juga memiliki kesaktian dan bermata awas, dapat mengenal sinar kesaktian memancar keluar dari wajah darah perkasa itu, menudingkan telunjuknya dan berkata, suaranya seperti geluduk di musim hujan, Heh, babo-babo, siapakah handika bocah kemarin sore yang bermulut besar? Heem, engkau tentu si walangkoro yang mengacau di Willis. Mau tahu siapa aku? Akulah perawan lembah Willis, akulah putri retna Willis. Setelah ibuku endang pati broto meninggalkan Willis, Andika lancang berani mengacau di sini, ya? Agaknya engkau sudah bosan hidup. Walangkoro kini terdengar seruan-seruan kaget dan heran dari mulut liman Willis dan kedua orang adiknya, juga dari anak buah Willis. Mereka teringat dan memandang gadis itu dengan metu, terbelalak. Anak perempuan yang dulu lenyap diculik nenek mengerikan itu kini telah pulang dan menjadi seorang darah remaja yang serupa benar dengan endang pati broto, sama cantik jelita dan sama gagah, bahkan jauh lebih galak dan meruibawa. Akan tetapi karena mereka itu sudah merasa menyeleweng dan menghamba kepada pemimpin baru, dan karena kehidupan sebagai gerombolan lebih menyenangkan bagi mereka daripada hidup sebagai anggauta-anggauta padepokan yang berdisiplin dan tidak memungkinkan mereka mengumbar nafsu angkara murka, mereka diam saja dan hendak melihat dulu bagaimana sikap pemimpin mereka yang baru dan yang sudah mereka ketahui kesaktiannya itu. Babo-babo, si keparat kiwalangkoro memaki. Dahulu aku mencari endang pati broto untuk kutundukan dan kuangkat menjadi permaisuriku, akan tetapi dia telah minggat. Kini muncul puterinya yang lebih jelita, lebih denok dan lebih muda. Retna Wilis, emang-emang engkau bocah ayu kalau berani menentang kiwalangkoro. Lebih baik engkau menyerah, menjadi kekasihku, menjadi permaisuriku, sehingga engkau tetap akan disembah-sembah seluruh anak buah di Wilis. Menyerahlah, Wang Ayuki walangkoro bukanlah seorang pria yang matuk keranjang, akan tetapi menyaksikan seorang darah yang begini denok dan jelita, gairahnya timbul dan ia hampir tidak kuat menahan gelora nafsunya, ingin terus memondong darah itu dan dibawa lari ke dalam kamarnya. Jahanam bermulut kotor tiba-tiba Adi Wijaya meloncat maju, gerakannya terengginas dan sikapnya masih tenang, namun matanya menyorotkan kemarahan. Sekali ini Adi Wijaya benar-benar marah, bukan pura-pura atau hendak mencari muka kepada Retna Wilis. Entah bagaimana, begitu bertemu dengan darah ini, hatinya benar-benar tunduk dan timbul rasa kagum, menyayang dan hormat, sehingga ia tidak suka mendengar orang lain memaki dan menghina gadis itu. Ia lalu menoleh kepada Retna Wilis dan berkata dengan halus, Gusti Puteri, perkenankanlah hamba menghajar Butoh, Raksasa, yang bermulut lancang dan kotor ini berseri wajah Retna Wilis. Paman Adi Wijaya, dia memiliki sedikit kepandayan, apakah Handika mampu melawannya Gusti Puteri, untuk memukul seekor anjing korengan mengapa harus menggunakan tongkat besar? Sayang tangan paduka yang akan menjadi kotor kalau menyentuh tubuhnya yang menjijikan. Hamba akan mencobanya dan hamba rela mati membela paduka, Retna Wilis tersenyum. Sikap orang tua ini benar-benar menyenangkan hatinya. Jangan khawatir, Paman. Aku tidak akan membiarkan kandal buduk ini mencelakakan seorang pembantu sebaik Paman. Maju dan lawanlah Adi Wijaya lalu membalikan tubuhnya lagi menghadapi Kiwalangkoro, dan dengan sikap tenang ia mencawatkan sarungnya ke belakang dan mengikatkan ujungnya kuat-kuat di pinggang. Kemudian ia berkata lantang, Kiwalangkoro, Wilis adalah milik Gusti Endang Pati Broto yang menjadi ketua padepokan Wilis, akan tetapi engkau telah lancang merampasnya selagi ketuanya tidak ada. Kini Gusti Putri Retna Wilis telah pulang dan kalau memang engkau tahu diri, sebaiknya engkau bertekuk lutut dan menakluk bersama semua pengikutmu menghambakan diri kepada Gusti Putri. Kalau engkau merasa kuat, cobalah engkau melawan aku. Adi Wijaya siap menghadapimu membela kedaulatan Gusti Putri Retna Wilis Kiwalangkoro memandang Adi Wijaya dengan tertawa mengejek dan memandang rendah. Namamu Adi Wijaya, heh! Ormonganmu sungguh menjemukan. Dilihat jumlahnya pengikut, pasukanku dua kali lebih banyak daripada pengikut Retna Wilis. Dilihat pemimpinnya, aku jauh lebih patut dan lebih gagah daripada engkau yang mengaku menjadi pembantunya. Adi Wijaya, kulihat engkau lumayan juga, memiliki kesaktian. Apakah tidak lebih baik engkau menjadi pembantuku saja dan Retna Wilis menjadi isteriku? Dengan demikian, keadaan kita menjadi lebih kuat si bedabah teriakan ini keluar dari mulut Retna Wilis dan gadis ini saking marahnya sudah mengipatkan lengan-lengannya ke arah Kiwalangkoro, dan anehnya, tubuh raksasa yang tinggi besar itu terpelanting seolah-olah ditumbuk palu godam atau diseruduk banteng. Padahal jarak antara dia dan gadis itu ada tiga meter dan dia terpelanting roboh hanya oleh angin kipatan tangan darah perkasa itu. Kembali Adi Wijaya kagum dan ngeri. Darah itu benar-benar sakti mandraguna dan ia bergidik memikirkan betapa ngerinya kalau harus bertanding melawan gadis yang memiliki kesaktian tidak lumrah manusia ini. Akan tetapi Kiwalangkoro adalah orang kasar. Dia hanya terbelalak dan merasa heran mengapa dadanya seperti didorong angin badai yang dasyat tadi. Dia tidak mau mengerti bahkan menjadi marah karena malu. Dengan suara menggereng seperti harimau terluka ia menubruk maju, maksudnya hendak mencengkeram Retna Wilis akan tetapi ia disambut oleh pukulan tangan Adi Wijaya ke arah dadanya. Des Kiwalangkoro menangkis dan kedua lengan yang amat kuat bertemu, akibatnya tubuh Adi Wijaya terlempar ke belakang sedangkan Kiwalangkoro terhuyung saja. Huah ha ha ha. Adi Wijaya, sedemikian saja kekuatanmu dan engkau berani menantang Kiwalangkoro raksasa itu terbahak dan anak buahnya juga tertawa-tawa girang karena dalam gerakan pertama ini jelas tampak bahwa pemimpin mereka lebih besar tenaganya. Namun Retna Wilis memandang tenang dan diam-diam ia merasa kagum dan senang terhadap pembantunya ini. Dalam pertemuan tenaga tadi, ia pun maklum bahwa dalam hal tenaga kasar, Kiwalangkoro memang kuat, akan tetapi biarpun tubuh pembantunya mencelat ke belakang, bukan sekali-kali karena terpental, melainkan karena sengaja pembantunya itu menggunakan tenaga lawan untuk meloncat ke belakang sehingga mematahkan daya pukulan lawan. Sebaliknya, Kiwalangkoro yang menerima pukulan itu dengan tangkisan yang didasari tenaga kasar, biarpun kelihatannya hanya terhuyung bahkan mengeluarkan ucapan mengejek, sebetulnya di dalam gada raksasa ini terasa sesak dan perutnya mual. Tertawalah, Kiwalangkoro, akan tetapi aku belum kalah Adi Wijaya menjawab dan tubuhnya sudah berkelebat ke depan amat cepatnya, kemudian begitu kaki tangannya bergerak, dia sudah mengirim pukulan bertubi-tubi dengan kedua tangan disusul tendangan kakinya mengarah lambung. Eh eh tanda seru Kiwalangkoro mendengus, agak bingung menyaksikan lawannya bergerak begitu cepat sehingga tubuh lawannya seolah-olah menjadi empat. Dia menggerakkan kedua lengannya yang panjang dan kekar itu untuk menangkis, juga untuk balas menyerang dengan cengkeraman dan pukulan. Akan tetapi ia kalah cepat dan ketika ia terlambat menangkis, perutnya terkena tendangan Adi Wijaya sehingga terdengar suara buk yang keras. Amat mengherankan ketika terlihat oleh para penonton akibat tendangan ini karena tubuh Adi Wijaya sendiri yang terlempar ke belakang. Perut itu amat keras dan kuat, dan memang tubuh Kiwalangkoro memiliki kekebalan yang mengagumkan. Hahaha! Mampuslah kau, Adi Wijaya Kiwalangkoro kini menubruk maju seperti seekor gajah menggulingkan diri. Baru terhimpi tubuh raksasa itu saja sudah akan cukup membuat tubuh Adi Wijaya getpeng. Akan tetapi dengan cekatan sekali tubuh Adi Wijaya bergulingan dan Kiwalangkoro menubruk tanah sehingga debu mengebul tebal. Des sebelum Kiwalangkoro sempat mengelap ketika ia menerkam tanah tadi, Adi Wijaya yang bergulingan sudah cepat menghantam ke arah tubuh raksasa itu sambil bergulingan. Gerakan ini tidak tersangka-sangka, bahkan Retna Willis sendiri memandang kagum. Baru sekali ini ia melihat gaya yang sedemikian anehnya dalam pertempuran, mengelak sambil bergulingan akan tetapi dalam bergulung-gulung ini dapat menyerang lawan. Ternyata kera bergulingan itu bukan sembarang mengelak, melainkan bergulingan dengan teratur, seperti langkah-langkah yang diperhitungkan. Retna Willis tidak tahu bahwa itulah Aji Tranggilingwasi yang memang menjadi keahlian Adi Wijaya atau Raden Sindupati. Seperti pernah diceritakan dahulu, Adi Wijaya ini dahulunya seorang perwira jenggala yang sebetulnya sudah mendapat kepercayaan Seng Prabu dan menjadi pengawal istana. Ketika ia berani mengganggu seorang puteri, maka ia melarikan diri ke Bali Dwi Padan di sana dalam perantauannya, dia mempelajari bermacam ilmu kepandayan sehingga ia menjadi seorang sakti. Setelah memiliki kepandayan, dia menghambakan diri kepada Adi Pati Belambangan yang kemudian hancur oleh serbuan bala tentara gabungan dari jenggala dan panalu, yang dipimpin oleh Hendang Pati Broto dan Pangeran Darmokusumo. Kembali Raden Sindupati menjadi seorang kelana dan setelah berganti nama menjadi warutama ia berhasil menduduki pangkat patih di jenggala, menjadi sekutu suminten dan pangeran kukutan. Kini, kembali dia berganti nama Adi Wijaya, mukanya telah berubah, jenggotnya yang rapi dan gemuk menutupi luka di dagu, kunisnya pendek, sikapnya berubah sama sekali dan memang Raden Sindupati memiliki kepandayan menyamar. Kalau perlu, dia dapat menyamar sebagai seorang wanita. Kepandayan seperti ini pada waktu itu disebut Aji Mencalaputera Mencalaputeri. Pukulan Adi Wijaya yang mengenai tengkuk Ki Walangkoro amat hebatnya. Biarpun raksasa ini terkenal kebal dan kuat, namun pukulan yang datangnya tak tersangka-sangka dan disertai tenaga sakti yang kuat, juga mengenai tengkuknya, membuat ia terjungkal dan beberapa lamanya dunia ini seperti diombang-ambingkan ombak besar baginya dan di selang hari itu turun hujan bintang. Ki Walangkoro bangkit dan menggoyang-goyang kepalanya yang besar, seperti seekor harimau menggoyang badannya yang basah, kemudian matanya menjadi merah saking marahnya ketika ia memandang Adi Wijaya yang berdiri tenang di depannya sambil bertolak pinggang. Ia menggereng, kemudian menerjang maju seperti badai mengamuk. Kedua lengannya yang panjang menyambar dan sebelum Adi Wijaya sempat mengelak, ia sudah kena ditangkap pinggangnya, diangkat dan dibanting. Beruk tanda seru tubuh Adi Wijaya dibanting, debu mengebul dan Adi Wijaya hanya gelayaran, terhuyung, saja karena ketika dibanting dia telah dapat menggunakan kegesitannya sehingga dapat meloncat lagi ke atas. Engkau kuat sekali, Walangkoro kata Adi Wijaya dan pada saat Walangkoro menubruk lagi, dia sudah melesat ke samping, menyambar lengan raksasa itu dari kanan dan memutar lengan, terus mengangkat dan membanting. Beres tanda seru debu mengebul lebih tebal dan tubuh raksasa yang terbanting itu sejenak tak dapat bergerak. Kepala Kiwalangkoro pening dan setengah merangkak, baru ia dapat bangun kembali. Keheranan mulai terbayang di sepasang matanya yang lebar. Tanpa menjawab, ia lalu maju memukul Adi Wijaya yang hendak memperlihatkan kedikdayaannya kepada Retna Willis, sengaja mengerahkan tenaga dalam dan menerima pukulan lawan. Dadanya terpukul, tubuhnya bergoyang dan kakinya mundur dua langkah, akan tetapi mulutnya tetap tersenyum. Kemudian ia balas memukul dan sekali ini agaknya Kiwalangkoro juga ingin memamerkan kekebalannya. Ketika kepalan tangan Adi Wijaya mengenai dadanya, tubuhnya hanya bergoyang, ia tidak melangkah mundur, akan tetapi napasnya menjadi sesak dan tanpa dapat ditahannya lagi ia menggunakan kedua tangan menekan-nekan dadanya. Para anak buah kedua pihak bersorak-sorak menyaksikan pertandingan hebat ini. Dan bagaikan dua ekor rayam jantan, dua orang perkasa ini lalu saling menerjang lagi, lebih dasyat daripada tadi. Mereka saling pukul, saling tendang, bergumul, piting-memiting, banting-memanting sehingga debu mengebul tinggi. Diam-diam Retna Willis yang memperhatikan jalannya pertandingan, menjadi girang dan kagum. Dia maklum bahwa keduanya dapat menjadi pembantu-pembantunya yang cakep, maka dia tidak ingin melihat seorang di antara mereka tewas. Ketika melihat betapa makin lama Kiwa Langkoro makin terdersak, makin sering menerima pukulan dan sudah terhuyung, ia mengerti bahwa kalau dilanjutkan, raksasa yang amat berani dan pantang mundur itu tentu akan tewas. Cukuplah paman Adi Wijaya ia berseru. Mendengar ini, Adi Wijaya yang sudah hampir menang itu cepat meloncat ke belakang. Ia pun seorang cerdik, maklum bahwa junjungannya yang baru ini ingin menarik raksasa itu sebagai pembantu. Ia pun maklum bahwa dalam menyusun kekuatan, makin banyak pembantu yang dikdaya makin baik. Maka ia mundur sambil tersenyum dan berkata kepada Kiwa Langkoro, Walangkoro, Andika mengagumkan sekali. Andika seorang yang dikdaya Kiwa Langkoro berdiri dengan napas terengah-engah dan tubuhnya yang besar dan kokoh seperti batang pohon beringin itu penuh keringat. Ia pun memandang kagum kepada Adi Wijaya. Biarpun dia seorang yang kasar, namun dia tidak bodoh dan dia mengenal orang pandai, harus mengaku bahwa kalau pertandingan dilanjutkan, dia tidak akan kuat bertahan lagi. Adi Wijaya terlampau kuat baginya. Pukulan Adi Wijaya tidak terlalu keras, akan tetapi mengandung tenaga mujijat yang seakan-akan menggetarkan isi dadanya. Selain itu, juga Adi Wijaya memiliki kecepatan gerakan yang sukar ia lawan sehingga dalam pertandingan itu, dia lebih banyak menerima pukulan daripada memukul. Hei em, harus kuakui bahwa Andika amat didaya. Kalau Andika yang hendak merampas kedudukan di Wilis, aku suka mengalah dan suka menjadi pembantu Andika karena jelas bahwa aku akan kalah kalau pertandingan dilanjutkan. Akan tetapi kalau dia ini, hem, bagaimana seorang laki-laki perkasa macam kita ini harus menghambakan diri kepada seorang wanita yang masih bocah ha-ha, walangkoro, sungguh percuma saja menganggap dirimu dikdaya dan berpengalaman kalau matamu masih begitu buta tidak dapat melihat seorang sakti mandraguna, kata Adi Wijaya sambil tertawa. Melihat kepala gerombolan Wilis itu agaknya belum mau tunduk kepadanya, Retna Wilis lalu melangkah maju dan berkata, Paman Walangkoro, kalau dalam segebrakan saja aku dapat merobohkan engkau, apakah engkau masih belum percaya akan kesaktianku apa? Andika akan merobohkan aku dalam segebrakan saja? Wahai, putri muda belia yang suaranya nyaring melebih halilintar, yang bicaranya tinggi mengatasi puncak Wilis. Kalau betul demikian, aku Ki Walangkoro akan menyembah telapak kaki Andika kata Ki Walangkoro sambil menyeringai, tidak percaya akan ada orang yang sanggup merobohkannya dalam segebrakan saja, apalagi seorang wanita setengah dewasa seperti Retna Wilis. Retna Wilis tersenyum, akan tetapi senyumnya hanya sedetik, cemerlang seperti menyambarnya kilat di angkasa. Kalau begitu, mari kita coba, Paman Walangkoro. Seranglah aku Walangkoro dapat mengerti bahwa kalau tidak memiliki kesaktian yang hebat, tidak nanti darah remaja ini berani menantang seperti itu. Dia tahu bahwa darah ini tentu dikendanya sekali dan agaknya dia tidak akan dapat menang, buktinya Adi Wijaya yang demikian sakti pun menjadi hambanya. Akan tetapi, kini dia tidak mengharapkan menang, melainkan hendak mempertahankan diri agar tidak sampai roboh dalam segebrakan. Betapapun juga, dia tetap penasaran tidak dapat percaya bahwa darah ini betapapun saktinya, akan mampu merobohkannya dalam segebrakan. Maka ia lalu mengerahkan seluruh tenaganya, memusatkan perhatiannya dan bersiap menjaga diri sekokoh mungkin dengan memasang aji kekebalannya di seluruh tubuh sambil menjaga bagian tubuh yang tak dapat ia tembusi dengan aji kekebalan. Jaga serangan ia berseru keras untuk mengguncang ketenangan lawan, tubuhnya yang tinggi besar menerjang ke depan seperti serudukan seoker banteng. Terjangan ini kuat dan cepat, lengan kanan yang panjang dipergunakan untuk mendorong atau memukul ke arah perut tretna wilis, sedang lengan kiri tetap menjaga depan tubuh sendiri, kedua kaki kokoh kuat menjaga segala kemungkinan. Pendeknya, dalam penyerangan ini, walangkoroh hanya mempergunakan setengah bagian tenaga dan perhatiannya untuk menyerang karena yang setengahnya lagi ia pergunakan untuk menjaga diri agar jangan sampai kena direbohkan lawan dalam segebrakan. Retna wilis memandang lagak lawan dan mulutnya mengembangkan senyum tipis ia tetap tenang menghadapi terjangan lawannya sambil mengukur jarak. Setelah tubuh lawan yang menerjangnya cukup dekat, hanya satu meter lagi di depannya, darah perkasa menggerakkan tangan kirinya seperti orang menampar dari kiri. Akan tetapi gerakan ini bukanlah tamparan biasa saja karena darah ini telah mengerahkan hawa sakti dari tubuhnya, menyalurkan tenaga mujijat ke dalam tangan yang menampar dengan Aji pancaroba. Kekuatan yang terkandung dalam Aji ini seperti taufan mengamuk dan memang daya pukulan jarak jauh ini seperti hembusan angin taufan yang dasyat sekali. Ketika kena disambar angin pukulan pancaroba, seketika tubuh raksasa itu terpelanting, tak kuasa lagi kedua kakinya menahan tubuhnya dan ia roboh bergulingan terdengar Aji Wijaya tertawa bergelap dan diam-diam ia memuji diri sendiri yang berpemandangan awas, sudah percaya dan yakin akan kesaktian luar biasa dari darah ini, tidak seperti Walangkoro yang hendak mengujinya. Diam-diam Aji Wijaya selain merasa kagum, juga ngeri menyaksikan betapa seorang darah semuda itu telah memiliki kesaktian sehebat itu. Akan tetapi Walangkoro adalah seorang yang bodoh dan kasar. Dia merasa terlalu aneh dapat dirobohkan benar-benar oleh gadis itu dalam segebrakan saja dan hal ini membuatnya penasaran sekali ia meloncat bangun dengan mati merah saking marah dan penasaran. Wahai puteri yang sakti mandraguna. Andika menggunakan Aji Setanhem, bagaimanakah kehendakmu, Paman Walangkoro coba Andika merobohkan aku dengan tenaga, dengan tebalnya kulit dan kerasnya tulang Andika keras kepala. Majulah Retna Willis menantang. Walangkoro mendengus dan meloncat ke depan, kini ia menggunakan kedua lengannya yang sebesar kaki manusia biasa itu untuk memukul sambil mengerahkan tenaganya. Retna Willis menyambut dengan tenang, mengangkat kedua tangannya dengan jari-jari terbilka menangkis kedua pukulan tangan lawan itu, tangannya yang miring menebas ke arah kedua lengan lawan yang besar dan kuat. Wut-wut, krek-krek Walangkoro menggering kesakitan dan terhuyung ke belakang, kedua lengannya tergantung di kanan-kiri dengan tulang patah liat terbelalak, tidak merintih, memandang kepada Retna Willis dengan metel, terbelalak penuh keheranan, kekagetan dan kekaguman yang mendalam. Kemudian, kedua kakinya bertekuk lutut dan ia menggerakkan kedua lengannya yang sudah patah tulangnya, berusaha menyembah kaku karena lengannya seperti lumpuh, mulutnya berkata, hamba Walangkoro mengaturkan sembah kepada Gusti Putri Retna Willis yang mulai, saat ini menjadi junjungan dan sesembahan hamba, Retna Willis tersenyum girang melihat Walangkoro yang berlutut menyembahnya, di belakang raksasa ini semua anak buah gerombolan Willis juga berlutut dan menyembah dengan muka membayangkan rasa takut. Baiklah, Paman Walangkoro. Aku menerima engkau dan semua anak buahmu menjadi pasukanku. Engkau membantu Paman Adi Wijaya, adapun para Paman Willis ketiganya menjadi pembantu-pembantumu. Sekarang mari kita naik ke puncak, berangkatlah mereka semua mendaki puncak Willis setelah Walangkoro dibantu oleh Adi Wijaya membalut kedua lengannya yang patah tulangnya dan oleh Adi Wijaya diberi obat daun-daun yang mempunyai khasiat mempercepat penyambungan tulang patah. Mulai hari itu, Retna Willis menjadi pemimpin pasukan yang jumlahnya hampir 200 orang terdiri dari bekas-bekas anak buah pasukan jenggala dan anak buah padepokan Willis yang ditambah anak buah gerombolan Willis. Akan tetapi Retna Willis tidak mempergunakan nama padepokan, apalagi gerombolan, dia kini mendirikan sebuah kerajaan kecil yang disebut kerajaan Willis. Adapun Retna Willis sendiri menjadi ratunya yang oleh para anak buahnya disebut Gusti Putri Retna Willis. Mulailah darah remaja yang amat luar biasa ini menghimpun kekuatan dan mulailah ia memimpin sendiri anak buahnya untuk menaklukan seluruh daerah yang termasuk wilayah. Banyak sekali gerombolan perampok ia taklukan dan dijadikan anak buahnya, bahkan dusun-dusun di kaki Willis mulai ia serbu yang menentang dibunuh yang takluk dijadikan anak buahnya sehingga dalam waktu beberapa bulan saja kerajaan Willis memiliki pasukan yang besar jumlahnya ribuan orang dan di lereng-lereng Willis kini dibangun dusun-dusun baru yang dijadikan tempat tinggal para anak buahnya beserta keluarga mereka O.M.C.H.D.W.K.Z. O.R.T. tentu saja dalam hal memimpin orang sedemikian banyaknya sebagai seorang ratu ia tidak mempunyai pengalaman sama sekali tidaklah mudah memimpin orang-orang yang terdiri dari pelbagai macam golongan itu bahkan amat sukar menundukkan orang-orang yang tadinya adalah gerombolan perampok yang ganas akan tetapi dengan bantuan Adi Wijaya yang berpengalaman sebagai patih jenggala dan walangkoro yang sudah biasa memimpin gerombolan perampok kerajaan Willis ini dapat berjalan dengan maju pesat bukan saja dapat mempergunakan tenaga para rakyatnya juga dapat mendatangkan kesejahteraan sudah terlalu lama rakyat tertindas oleh pembesar-pembesar lalim apalagi ketika jenggala mengalami kesuraman dan banyak terjadi perang selama beberapa tahun ini kini mereka menyaksikan kemajuan kerajaan Willis timbul harapan mereka untuk dapat hidup baik dan makin banyaklah rakyat dari daerah-daerah yang agak jauh berdatangan untuk mencari perlindungan di bawah pimpinan Gusti Puteri yang dikabarkan sebagai penjelmaan seorang Dewi yang turun dari Kahyangan dan yang bertugas mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan mereka yang tertindas dalam waktu beberapa bulan saja nama kerajaan Willis yang dipimpin oleh Puteri Sakti Mandraguna itu menjadal terkenal sampai jauh dari Willis daerah yang jauh di sekeliling Willis menjadi geger dan gempar karena munculnya Puteri Jelita dengan pasukannya yang tidak berapa besar itu memang hebat sekali setiap kali keluar pasti menaklukan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya dari kabar tentang kesaktian yang luar biasa dari Puteri Retna Willis ditambahi bumbu-bumbu yang berlebihan mengagetkan semua orang yang mendengarnya di antara daerah yang agak jauh hanya daerah Ponorogo yang masih belum takluk kepada kerajaan Willis daerah-daerah lain yang lebih jauh sekalipun dari Ponorogo banyak yang takluk tanpa diperangi akan tetapi Ponorogo lain lagi daerah ini memang merupakan daerah yang kuat dan yang sejak dahulu juga tidak tunduk kepada kerajaan Mataram lama hal ini adalah karena Ponorogo mempunyai banyak orang sakti dan kerajaan kerajaan besar menganggap lebih aman untuk menarik Ponorogo sebagai kerajaan sahabat daripada sebagal musuh atau taklukan andai kata ditaklukan sekalipun sifat tokoh-tokohnya yang selalu tidak mau ditundukan akan mengadakan pemberontakan setiap ada kesempatan warok-warok Ponorogo memiliki kesaktlan yang menggiriskan dan bala tentaranya amat kuat pada waktu itu yang menjadi adipati di Ponorogo adalah Adipati Diro Prakosa seorang yang berusia 40 tahun lebih selain sakti Mandraguna juga pandai mengatur pemerintahan Seng Adipati ini berhubungan baik sekali dengan kerajaan Panjalu dan karena maklum akan kejayaan Panjalu maka sungguh puri tidak secara resmi namun Adipati Diro Prakosa menganggap Panjalu sebagai kerajaan induk atau sebagai kerajaan yang menjadi atasannya apalagi setelah ia menikah dengan putri Kipatih Suroyudo hubungan antara Kadipatan Ponorogo dengan Panjalu menjadi makin baik seperti keadaan Ponorogo semenjak dahulu pada waktu itu Ponorogo juga mempunyai banyak sekali jagoan-jagoan yang membantu Kadipatan bahkan mereka itu warok-warok yang dikdaya menjadi tulang punggung yang menegakkan ketenaran nama Kadipatan Ponorogo yang mengepalai para warok yang menjadi tokoh yang berpengaruh adalah Ki Warok Surobladuk bukan karena dia yang paling sakti di antara para warok sama sekali tidak karena masih ada yang lebih sakti daripada Ki Surobladuk akan tetapi karena Ki Surobladuk adalah paman Seng Adipati maka tentu saja dia berpengaruh dan berkuasa di samping ini Surobladuk seorang yang bijaksana dan pandai bersiasat di samping banyak sekali sahabat-sahabatnya di antara para orang sakti pada waktu itu Adipati Ponorogo dan para warok sudah mendengar akan nama kerajaan baru di puncak Wilis dan mengikuti perkembangan kerajaan itu dengan penuh perhatian Ki Surobladuk sudah berkali-kali berunding dengan Seng Adipati dan para tokoh lain dan mulailah Kadipatan Ponorogo mempersiapkan diri untuk menanggulangi kerajaan Wilis yang makin lama makin meluas wilayahnya itu penjagaan diperkuat pasukan-pasukan dipersiapkan di perbatasan yang menjadi wilayah Ponorogo setiap pasukan diperkuat oleh beberapa orang warok yang memiliki ilmu kedikdayaan dahulu Wilis dipimpin oleh Seng Putri Endang Pati Broto dan pada saat Padepokan Wilis masih berdiri kita tidak pernah bentrok dengan Padepokan Wilis bahkan kita mengalami bantuan-bantuan para ksatria Wilis yang membersihkan perampok-perampok yang mengacau di perbatasan demikian Adipati Dero Prakosa berkata kemudian terdengar berita bahwa Seng Putri Endang Pati Broto yang namanya sudah terkenal di kolong langit meninggalkan Wilis kemudian Wilis dikuasai oleh gerombolan liar yang dipimpin oleh seorang yang bernama Kiwa Langkoro kita sudah mendengar akan keganasan mereka akan tetapi karena mereka itu yang menamakan diri gerombolan Wilis tidak pernah berani mengganggu wilayah kita maka kita pun mendiamkan saja sekarang terjadi perubahan besar di sana dan telah didirikan kerajaan yang menaklukan banyak daerah agaknya mereka itu tentu akan menyerang kita hanya menanti saatnya saja benarlah demikian Puteranda Adipati kata Kiwarok Surau beleduk kabarnya yang memimpin kerajaan Wilis juga seorang Puteri malah kabarnya masih remaja akan tetapi memiliki kesaktian yang dasyat sungguh mengherankan dan saya ingin sekali menyaksikan sampai di mana kebenaran kabar-kabar yang kita dengar Kakang Surau aku mendengar bahwa Puteri itu memiliki kepandayan yang tidak lumrah manusia seperti siluman bisa menghilang dan kalau membunuh lawan tidak usah menyentuh tubuh lawan itu kata Ki Warok Dwi Pasakti seorang warok yang bertubuh kecil kurus akan tetapi sesungguhnya warok ini amat sakti karena dia adalah murid pertama dari Ki Ageng Kelut seorang panembahan yang sakti mandraguna biarpun usianya masih muda akan tetapi warok kurus ini sesungguhnya memiliki kedikdayaan yang melebihi Ki Surau beleduk sendiri hem berita-berita seperti itu lebihkan betapapun pandainya seorang manusia kalau dia melakukan hal-hal yang tidak benar akhirnya tentu dia akan jatuh kita tidak perlu takut kata Ki Surau beleduk penasaran wawasan paman Surau benar dan tepat sekali kata Adipat Sidiro prakosa memang kita tidak usah gentar menghadapi kekuasaan yang sewenang-wenang apalagi kerajaan panjalu tentu tidak akan tinggal diam kalau kekuasaan itu makin meraja lelah betapapun juga kita tidak boleh lengah dan sebaiknya kalau kita mengadakan penyelidikan ke sana akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya para tokoh ponorogo itu ketika penyelidikan dilakukan mereka mendengar bahwa Seng Puteri yang kini menguasai Willis yang menjadi ratu di sana dan bernama Puteri Retna Willis adalah Puteri dari Endang Pati Broto ajaib seru Kisuro beleduk mengadakan persidangan lagi Puteri Endang Pati Broto adalah seorang Puteri Sakti Mandraguna dan bijaksana yang mendirikan padepokan Willis dan anak buahnya adalah Satria Willis akan tetapi mengapa kini puterinya menjadi ratu yang menaklukan seluruh daerah sekitarnya dan kabarnya amat ganas membunuh orang-orang yang tidak mau tunduk kepadanya mengherankan kata Seng Adipati akan tetapi kita harus berhati-hati dan tidak boleh sembrono sebaiknya kalau saya mengiring utusan ke sana selain untuk memperkenalkan diri juga untuk mengajukan penawaran persahabatan kalau memang benar kerajaan Willis adalah Puteri Endang Pati Broto sekali-kali kita tidak boleh memusuhinya apalagi mengingat bahwa Puteri Endang Pati Broto yang kita hormati itu adalah seorang tokoh jenggala dan panjalu benar Ki Surau Bleduk mengangguk mempenarkan malah kabarnya dalam perang yang dilakukan oleh panjalu untuk menundukkan kekuasaan jahat di jenggala Puteri Endang Pati Broto juga ikut berjasa sekarang begini Paman Surau Bleduk Paman sendiri memimpin pasukan kecil pergi mendaki puncak Willis menghadap Seng Ratu untuk menyelidiki sendiri membawa salam perkenalan dan hormat dari saya disertai beberapa barang hadiah sebagai tanda persahabatan demikianlah sebuah pasukan terdiri dari dua losin orang dibentuk dan pada keesokan harinya berangkatlah Kiwarok Surau Bleduk sendiri memimpin pasukannya pergi ke Willis baru saja tiba di perbatasan mereka telah dihadang oleh pasukan Willis yang pakaiannya serbah hijau terdiri dari orang-orang kasar yang kelihatannya kuat melihat pasukan yang terdiri dari 50 orang yang berpakaian serbah hijau itu Ki Surau Bleduk lalu memberi tanda kepada pasukannya yang berpakaian serbah hitam untuk berhenti kemudian ia melangkah maju dan memberi hormat kepada komandan pasukan Willis hei pasukan dari manakah ini berani melanggar wilayah kami apakah tidak tahu bahwa wilayah ini adalah perbatasan yang dikuasai kerajaan Willis dan tidak boleh ada orang asing memasukinya tanpa izin berkata komandan pasukan yang masih muda dan berkumis tebal biarpun komandan pasukan yang berkumis tebal itu termasuk seorang laki-laki gagah yang tinggi besar bentuk tubuhnya namun dibandingkan dengan Ki Warok Surau Bleduk ia masih kelihatan kecil Ki Surau Bleduk menjawab dengan suara halus akan tetapi dengan sikap gagah kami adalah pasukan utusan Seng naik ke puncak Wilis untuk menghadap Seng Ratu Wilis pasukan berpakaian hijau itu mengeluarkan suara berisik ketika mendengar bahwa pasukan pakaian hitam ini adalah pasukan Pnoro yang terkenal kemudian perwira berkumis itu berkata hem ada keperluan apakah pasukan Pnoro hendak menghadap Ratu Junjungan kami Ki Surau Bleduk mengerutkan alisnya yang tebal eh kisana aku adalah seorang utusan adik pati sebagai utusan hanya kepada Seng Ratu diwilis sajalah aku dapat menyampaikan apa yang ditugaskan oleh sesembahan kami hendaknya Andika mengerti akan peraturan itu dan suka membawa kami menghadap Seng Ratu diwilis perwira itu berpikir sejenak dia tidak berani bertindak sembarangan apalagi ratunya amat bengis terhadap anak buah yang salah tindak sungguhpun di lain kesempatan ratunya itu amat ramah dan murah tangan terhadap anak buahnya ia tahu pula bahwa biarpun ada desas desus bahwa ratu mereka merencanakan untuk menyerbu ponorogo namun kalau belum ada perintah tidak berani ia berlancang tangan memusuhi pasukan ponorogo yang berpakaian hitam dan rata-rata anak buahnya bertubuh tinggi besar dan bersikap angker ini ham baiklah akan tetapi bersumpahlah bahwa kalian menghadap gusti putri kami dengan itikat baik kiwarok surobladuk tertawa bergelak andika ini lucu sekali kisana tanpa bersumpah sekalipun mudah dilihat bahwa kami membawa maksud baik dari junjungan kami kalau dengan niat buruk masa kami hanya datang dengan dua losin prajurit yang membawa tiga buah peti besar berisi barang-barang berharga untuk dipersembahkan kepada ratu kalian perwira muda itu mengangguk angguk dan matanya ditujukan kepada tiga buah peti berukir yang digotong oleh prajurit berpakaian hitam itu baiklah mari kalian ikut bersama kami di sepanjang perjalanan menuju ke gunung wilis rombongan prajurit berpakaian hitam itu menjadi tontonan orang dan mereka ini lebih tertarik lagi ketika mendengar bahwa mereka adalah pasukan ponorogo yang terkenal di daya namun berkat kawalan pasukan wilis yang menjaga perbatasan perjalanan mereka mendaki gunung wilis berjalan dengan lancar tanpa gangguan diam-diam kisuro bleduk memperhatikan keadaan di sepanjang perjalanan dan melihat dusun-dusun baru yang dibangun sepanjang jalan dari kaki sampai ke lereng wilis diam-diam ia kagum dan memuji kebijaksanaan baru ini ketika retna wilis mendengar dari pelaporan para penjaga bahwa serombongan utusan kadipatan ponorogo mohon menghadap dia cepat mempersiapkan penyambutan di pendopo istananya yang baru dibangun bahkan yang belum selesai dibangun dan diperbaiki selain dia sendiri juga ki adiwijaya yang ia angkat menjadi patih dan ki walangkoro yang menjadi patih muda ikut pula hadir menyambut rombongan dua losin parajurit yang di kepala seorang warok tua yang bertubuh tinggi besar sebagai seorang yang tahu akan tata susila ki warok surobladuk menghadap ratu wilis dengan sebah sujud dan penuh hormat tanpa berani mengangkat muka memandang wajah sang ratu ia akan mencari kesempatan nanti untuk memandang dan ia mengenal wajah junjungan baru di wilis yang dikabarkan sakti mandraguna seperti siluman itu di lain pihak dialah yang menjadi pusat perhatian dan begitu wetna wilis memandang wajah warok itu dia mengerutkan kening dia merasa kenal kakek tinggi besar ini akan tetapi dia telah lupa lagi entah di mana dia pernah berjumpa dengannya adapun adiwijaya dan walangkoro memandang warok itu dan diam-diam harus mengakui bahwa kakek ini akan merupakan lawan yang berat kalau banyak tokoh ponorogo seperti kakek ini benarlah berita bahwa ponorogo memiliki banyak tokoh sakti paman andika siapakah dan apa maksudmu membawa pasukan menghadap pada kuret nawilis bertanya dan diam diangki surobladuk tercengang mendengar suara yang halus merdu dan sama sekali tidak seperti suara orang-orang sakti mandraguna itu namun ia menyembah dan menjawab hamba pemimpin pasukan ini sebagai utusan gusti hamba adipati diponorogo dengan membawa salam persahabatan dan barang-barang persembahan untuk diaturkan paduka gusti hamba kisurobladuk mengaturkan sembah sambil berkata demikian kisurobladuk menyembah dan menggunakan kesempatan itu untuk menengadah dan memandang wajah seng ratu yang demikian mengegerkan daerah wilis retna wilis dan kisurobladuk mengalami guncangan hati pada saat yang sama ketika mendengar nama kisurobladuk teringatlah retna wilis kepada kakek ini di lain pihak begitu menyaksikan wajah seng ratu kisurobladuk menjadi pucat wajahnya karena dia segera mengenal wajah darah perkasa yang dahulu membunuh empat orang anak murid panembahan kia geng kelut dan pernah merobohkannya bahkan yang hampir saja membunuh dia dan kia geng kelut kiranya murid nini bumi kenyataan ini membuat ia termangu penuh kegentaran hati pantas saja dianggap sebagai seorang darah yang memiliki ilmu kepandayan seperti siluman kiranya darah siluman itu sendiri yang menjadi ratu di sini akan tetapi sebagai utusan kadipatan ia tidak berani mencampurkan urusan pribadinya dan ia pura-pura tidak mengenal ratu itu retna wilis tersenyum dan suaranya mengandung hawa dingin ketika ia berkata hem kisurau beleduk kiranya andika yang menjadi utusan ponorogo hem aku menerima baik uluran tangan adipati ponorogo untuk bersahabat akan tetapi persembahan hanya dapat ku terima sebagai persembahan kadipatan ponorogo yang tunduk dan mengakui kerajaan wilis sebagai kerajaan terbesar mengakui kedaulatanku sebagai atu wilis jika kadipatan ponorogo suka permintaanku aku akan menganggapnya sebagai kadipatan yang membantu dan sepatutnya dijadikan sahabat pertama-tama aku akan mengajak barisan kadipatan ponorogo untuk membantuku menaklukan semua kerajaan kecil dan kadipatan di sebelah timur sampai di kerajaan panjalu wah ini tidak mungkin kisurau bleduk berseru kaget hem apanya yang tidak mungkin kisurau bleduk lanjutkan ucapanmu kini kisurau bleduk yang kaget sekali mendengarkan ucapan ratu itu tidak ragu-ragu lagi memandang wajah cantik jelita dan masih remaja itu dan sinar mati mereka saling menentang kisurau bleduk merasa betapa tengkutnya menjadi dingin ketika bertemu pandang akan tetapi dengan penuh semangat ia berkata ampunkan hamba gusti puteri hamba tahu betul bahwa tidaklah mungkin bagi kadipatan ponorogo untuk menyerang kadipatan kadipatan dan kerajaan kerajaan kecil di sebelah timur untuk membantu kerajaan paduka oleh karena daerah itu adalah termasuk dalam kekuasaan kerajaan panjalu tidak mungkin bagi kadipatan ponorogo untuk menyerang daerah panjalu karena kerajaan panjalu merupakan kerajaan yang dijunjung tinggi oleh ponorogo tidak mungkin gusti tiba-tiba terdengar suara kiwalangkoro yang besar dan nyaring apa yang tidak mungkin bagi gusti putri kami tidak ada hal yang tidak mungkin engkau lancang mulut heh utusan gemblungki suruh bladuk menoleh dan sejenak kedua orang tinggi besar itu bertemu pandang kemudian terdengar suara kipatih adiwijaya yang tegas dan mantap heh utusan ponorogo andika hanya seorang utusan tahukah andika kewajiban seorang utusan hanya menyampaikan pesan junjunganmu dan menerima balasan darat kerajaan yang kau kunjungi mengapa kini andika lancang sekali berani mengemukakan pandapat pribadi andika merah wajah kisuro bladuk ketika ia menatap wajah adiwijaya merah karena malu tentu saja ia maklum bahwa memang sikapnya tidak dapat dikatakan benar bahkan melanggar peraturan yang lajim menurut aturan seorang utusan tidak boleh diganggu sama sekali akan tetapi juga sebagai utusan sama dengan benda mati hanya menyampaikan pesan dan menerima balasan kini diserang oleh ucapan adiwijaya yang tepat ia menjadi bingung tidak tahu harus menjawab bagaimana tadi ia kelepasan bicara saking kaget dan marahnya mendengar ratu willis menganggap ponorogo sebagai kerajaan yang lebih rendah dan mengajak atau memerintahkan dengan halus untuk mengkhianati panjaluki suruh bladuk apa jawab mu tiba-tiba retna willis bertanya suaranya tetap halus ditangkis lagi kisuro bladuk menahan napas panjang tidak ada jalan lain baginya untuk mengelak dan menarik kembali kata-katanya dan karena ia merasa benar ia tidak menjadi takut lalu berkata mohon ampun gusti putri sesungguhnya hamba pun mengerti akan tugas dan kewajiban hamba sebagai utusan mengerti bahwa sebagai utusan hamba tidak boleh bicara mengemukakan pendapat pribadi hamba akan tetapi hamba yakin bahwa pendapat hamba ini juga menjadi pendapat gusti adipati di ponorogo kadipaten ponorogo mengulurkan tangan kepada kerajaan wilis apalagi mengingat bahwa kabarnya paduka adalah puteri dari seng puteri endang pati broto yang kami hormati dan tentu saja kadipaten ponorogo mengakui kedaulatan paduka sebagai atu di wilis akan tetapi kalau kadipaten ponorogo diajak untuk diajak menyerang daerah kadipaten panjalu hal ini sama sekali tidak mungkin dapat dilakukan oleh kadipaten ponorogo hening sejenak setelah kiwarok itu bicara dengan suara lantang semua orang menjadi ngeri belum pernah ada orang berani menentang keputusan atau perintah seng ratu karena menentang sedikit saja berarti mati dalam keadaan mengerikan semua orang menanti dan mereka tidak akan heran kalau pada saat itu seng ratu menggerakkan tangan sekali bergerak saja membunuh utusan itu dengan hawa pukulan tangannya akan tetapi hanya terdengar retna wilis menarik napas panjang dan berkata kisuro bleduk apakah handika tidak mengenalku kisuro bleduk mengangguk hamba mengenal paduka gusti puteri yang sakti mandraguna engkau tahu betul bahwa sekali ada niat di hatiku membunuhmu sama mudahnya dengan membalikan telapak tanganku kembali suruh bleduk mengangguk hamba mengerti gusti suara retna wilis meninggi penuh wibawa kalau begitu andika tentunya tidak buta untuk melihat bahwa kadipatan ponorogo tidak mungkin dapat menolak perintahku tidak mungkin dapat menentangku menentangku berarti hancur lebur kisuro bleduk hamba mengerti gusti akan tetapi negara yang besar harus memiliki pendirian sebagai seorang satya yang juga menjadi pendirian seng adipati ponorogo kami adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kesetiaan biarpun hancur lebur kalau ponorogo tetap setia panjalu berarti hancur sebagai sebuah kerajaan besar apakah artinya hidup kalau menjadi penghianat ponorogo takkan pernah menjadi penghianat gusti eh kisuro bleduk apakah pangkatmu di ponorogo hamba hanya seorang penasihat saja yang mengepalai warok-warok di ponorogo bagaimana Andika begitu yakin bahwa pendirian adipati ponorogo sama dengan pendirian museng adipati adalah keponakan hamba dan pendiriannya dalam hal ini tidak ada bedanya dengan pendirian hamba wah si keparat surau bleduk gusti puteri perkenankan hamba menghancurkan kepala warok sombong ini tiba-tiba Kiwalangkoro berkata dengan meti melotot retna wilis mengangkat tangan menyuruh patih muda itu diam kemudian ia berkata kepada surau bleduk alangkah mudahnya bagiku untuk membunuh Andika dan anak buah Andika surau bleduk dan alangkah mudahnya bagiku untuk menyerbu dan menghancurkan ponorogo akan tetapi aku tidak akan membunuhmu dan aku masih memberi kesempatan kepada ponorogo untuk mempertimbangkan perintahku aku kagum akan keberanianmu akan tetapi juga gelihatiku menyaksikan kebodohanmu OO0 DW0 OO Terima kasih